Intro Siapapun pasti rela melakukan apa saja demi keluarga tercinta Dari harta hingga nyawa pun siap dikorbankan demi keselamatan keluarga Seperti di India, seorang bapak Brahma Ramesh Bhai Berencana menjual ginjalnya demi mengobati ketiga anaknya yang mengalami obesitas Menurutnya, tidak ada yang lebih penting dari kesehatan anak-anaknya Selain Ramesh Bhai, malam ini kami merangkum 7 pengorbanan keluarga paling mengharukan versi on the spot Rela mempertaruhkan nyawa demi sang adik Inilah yang dilakukan Jordan Rice Bocah berusia 13 tahun ini sedang bersama Donna ibunya dan Blake sang adik Dalam perjalanan menuju Tuwumba, negara bagian Queensland, Australia dengan mengendarai sebuah mobil Mobil mereka mendadak mogok ketika melalui dinangan banjir di persipangan jalan Khawatir banjir akan semakin parah, Donna menelpon sambungan darurat untuk meminta bantuan evakuasi Operator kemudian memerintahkan Donna untuk tetap berada di mobil Menunggu hingga bantuan datang Namun aliran banjir semakin deras dan meninggi Memaksa mereka melamatkan diri ke atap mobil Karena air sudah hampir meredam seluruh mobil Saat itulah seorang warga bernama Warren McEarlene Mempertaruhkan nyawanya untuk menamatkan keluarga Rice Ia mengikatkan dirinya dengan talian tersambung ke sebuah tiang Dan berjalan menyusuri banjir Ketika sampai di mobil, Jordan meminta McEarlene untuk membawa adiknya terlebih dahulu Kemudian ibunya dan ia diselamatkan terakhir Nah, ketika McEarlene membawa Black ke tepian Banjir setinggi 8 meter menerjang dan menghanjutkan mobil tersebut Jordan bersama ibunya hilang terbawa arus Pasca kejadian ini, banyak yang menyebutkan Jordan sebagai pahlawan Karena berani melawan rasa takutnya pada air Dengan mengutamakan nyawa adik dan ibunya Seorang gadis asal provinsi Anwi Dengan nama samaran Hao Dong Dong rela meninggalkan kehidupan remajanya Dan menghabiskan waktunya di jalan Ya, gadis berusia 15 tahun ini mengenakan topeng sapi Dan meminta bayaran 5 yuan atau sekitar 11.500 rupiah Bagi siapa saja yang ingin menungganginya Hal itu ia lakukan demi mengumpulkan dana Untuk membayar biaya pengobatan si bapak yang menderita penyakit langka tulang belakang Selama pengalamannya berusaha ini Banyak yang menyerah Hao Dong Dong berbohong atas penyakit bapaknya Tetapi karena tekadnya yang kuat Yang masih dapat mengumpulkan lebih dari 400 yuan Atau sekitar 925 ribu setiap malam Si bapak Xin Li pun selalu berdoa Agar dirinya cepat sembuh dan tidak menjadi beban anaknya Kisah mengharukan yang satu ini akan menggetarkan hati siapapun yang melihatnya Chen Xingyin, pria berusia 48 tahun Pertani dari desa Tongsin, Fender County, kota Chongqing Harus rela kehilangan kedua tangannya Karena kecelakaan saat usianya 7 tahun Sejak saat itu Setiap hari ia menyesuaikan diri dengan keadaan yang berbeda dengan sebelumnya Ia berusaha melakukan aktivitas seperti orang biasa Dan tidak merepot dengan orang lain Chen yang merupakan anak bungsu dari enam bersaudara Kini tinggal berdua dengan sang ibu Yang sudah berusia 88 tahun Dan sering menderita sakit Ia harus memasak 3 kali sehari untuk sang ibu Terasa sang ibu sudah tidak bisa makan sendiri Chen menyuapis sang ibu dengan mulut Agar ibunya dapat menikmati makanan yang ia buat Selama bertahun-tahun Chen belajar menggunakan kakinya untuk mencuci Memotong dan memasak makanan Selain mengurus ibunya Chen juga disibukkan dengan kambing hewan peliharaannya Yang berjumlah 20 ekor Setiap hari jam 3 sore Ia harus membawa kambing-kambing yang kepadang untuk berumput Semoga kisah ini dapat menginspirasi ya Kisah mengharungkan berikutnya datang dari Gui Joy, China Yang Lim, bocah berusia 7 tahun Harus merawat si bapak seorang diri Semenjak ditinggal pergi oleh ibunya Kisah bermula ketika Oh Tong Min Seorang pakerja buruh berusia 37 tahun Dari desa Wangpu, Gui Joy Terjatuh dari lantai 2 sebuah rumah Yang sedang direnovasi Juni 2013 selalu Tong Min kemudian didiagnosa Patah pulang pada bagian rusuk Dan kenderaan sum-sum pulang belakang Akibatnya ia lumpuh dari pinggang ke bawah Kondisinya tak gunjung membaik Dan membuatnya tidak bisa beranjak Dari tempat tidur Para keadaan yang Tong Min ditinggal pergi oleh istrinya Hanya menyisakan putra pertama mereka Yang Lim Tidak ada kata bermain bagi bocah yang sekarang hidup di kelas 1 SD ini Setiap pagi yang bauan pukul 6 Membuat serapan untuk bapaknya Sebelum berangkat sekolah Lalu selama makan siang di sekolah Dia berdegas kembali pulang untuk menyuapi bapaknya Sepulang sekolah Bocah tangguh ini menyempatkan diri Untuk mengumpulkan sampah di sekitar kampus Untuk ditukar dengan uang Demi pengobatan bapaknya Dia mendapatkan 2 pilihan Atau sekitar 50 ribu rupiah Setiap kali mengumpulkan sampah Setiap bapak di dunia ini Pasti ingin memiliki anak berbakti seperti Yang Lim ya Su Wen Wu Su Wen Wu, seorang pria asal Changchuan Provinsi Jilin, Tiongkok Telah mendonorkan darahnya 147 kali Selama 10 tahun Untuk sang istri yang menderita anemia Dan miastenia Akibat penyakitnya dokter mengatakan Istri Su Wen Wu perlu melakukan Transkusi darah secara rutin Namun karena tidak memiliki biaya Su mencari informasi kebijakan Donasi darah di Tiongkok Tentang kemungkinan seorang pasangan Boleh mendonorkan darah secara gratis Dan mungkin karena cinta dan jodoh Pasangan suami istri ini Memiliki golongan darah yang sama Dan sejak saat itu Su mendonorkan darah untuk istrinya Wang Xiao Ying Tak lama kemudian istri Didiak masa terkenal miastenia grafis Dan tidak lagi dapat mengurus Su Su pun memutuskan berhenti bekerja Sebagai tukang listrik Dan mendedikasikan hidupnya Mengurus istri tercintanya Hebatnya lagi Kini Wang tidak lagi memerlukan Transkusi darah secara rutin Su tetap menonorkan darahnya Kepada siapa saja yang memerlukan Pasangan mana tidak bahagia menanti hari kelahiran anak Termasuk Jeremy dan Sally Sayangnya pasangan yang menantikan anak kedua ini Harus menerima kenyataan ketika Sally masuk rumah sakit Karena C-section dan diminta segera dioperasi Ryland bayi perempuan mereka berhasil dilahirkan dengan selamat Namun gumpalan darah yang pecah selama operasi Membuat Sally mengalami koma Teman-teman dan keluarga Sally selalu berdoa Meminta agar Sally dapat sadar dari koma Berbagi upaya selalu dicoba Hingga salah satu perawat mengatakan Bahwa sentuhan kulit ke kulit antara ibu dan bayi Akan sangat bermanfaat Jeremy kemudian menekah Ryland di atas tubuh Sally Awalnya Ryland tidur dengan nyenyak sebelum akhirnya menangis Dari tangisan ini keajaiban terjadi Organ-organ vital Sally mulai merespon dengan kondisi tubuh yang membaik dengan cepat Beberapa hari kemudian ia terbangun dari koma Jeremy, Sally, dan Ryland diizinkan pulang dari rumah sakit Dan dapat berkumpul menjadi sebuah keluarga lengkap dan bahagia Apapun akan dilakukan bapak demi keselamatan anaknya Hal ini pula dilakukan oleh Johan Otter Ketika itu Johan Otter dan putri Jena Sedang mengunjungi Glacier National Park, Montana, Amerika Serikat Beruang buas betina muncul hendak menerekam Jena Otter pun langsung melindungi Jena dengan tubuhnya Si beruang dengan ganas menyerang dan merobek hampir 80% dari kulit kepala Otter Memaca seni leher dan mencongkal mata kanannya Sang anak kemudian mulai berteriak minta tolong Beberapa pejalan kaki memberikan bantuan Mendengar teriakan Jena, beruang itu melarikan diri Otter baru dapat diselamatkan 3 jam kemudian Karena lokasi yang jauh di dalam hutan Ajaibnya Otter berhasil pulih dan mampu melewati masa-masa kritisnya Kasih sayang dan pengorbanan Otter kepada Jena Dibalas anak perempuan cantiknya itu Dengan memberikan prestasi yang membuat bangga bapaknya Yang ini kuliah kedokteran di Universitas Columbia Dan mengambil spesialisasi menjadi dokter pengobatan darurat Dan memirsa adalah 7 pengorbanan keluarga paling maharum